oke teman-teman untuk membuatnya kalian butuh keypad seperti ini dan tentunya Arduino disini saya pakai bekas filling mesin yang kemarin yang LCD nya saya copot dan nanti kita akan ganti LCD nya menjadi 20x4 yang gede yang seperti ini jangan lupa pakai E2C nya supaya lebih mudah oke untuk pompanya dan sensornya saya masih menggunakan bekas filling mesin yang kemarin juga ya disini pakai sensor YFS 201 water flow sensor dan untuk pompanya masih memakai pompa galon dimana sinyalnya saya ambil langsung dari transistor driver motor yang ada di pompa galon jadi nanti powernya juga dari baterai ya oke langsung aja kita sambung kita sambung LCD nya terlebih dahulu oke seperti biasa ya di SDA dan SCL yaitu pin A4 dan A5 jangan lupa VCC dan ground nya ya di selamat menikmati ya di selamat menikmati ya di Nah untuk sinyalnya Yang tadi saya bilang ya Disini saya langsung mengambil dari transistor driver Dari pompa galon tersebut teman-teman Nah disini kan ada transistor kecil Nah ini transistor driver buat motor teman-teman Jadi kita ambil sinyal dari transistor itu Dan untuk powernya saya langsung menggunakan 5V untuk sensor Dan pompa galonnya pakai baterai bawaannya teman-teman Cuman disini sudah saya ganti yang lebih bagus seperti ini Konektornya masih sama Nah untuk pompanya di pin 13 ya Bisa juga diganti pakai relay Jadi pin relaynya pin 13 Dan input sensornya pin 2 Pin interput Oke langsung VCC dan groundnya Dan untuk base-nya Saya disini pakai kardus aja ya Supaya agak lebih tinggi Tapi tidak terlalu tinggi seperti kemarin Nah langsung aja kita tempelin disini Terima kasih Terima kasih Oke kalau sudah nempel jadinya kayak gini Kita pasang selangnya terlebih dahulu teman-teman Oke Nah untuk airnya saya sudah kasih warna ya Warna hijau supaya lebih kelihatan Oke Oke langsung aja kita nyalakan Nah untuk tampilan awalnya Disini ada harga ya teman-teman Disini harganya 8 ribu per liter Nah ini bisa kalian ubah di codingnya teman-teman Mau berapa ribu per liter itu pun bisa Dan kemudian disini ada untuk tekan A untuk mulai Dan B untuk pembelian terakhir Nah karena disini baru dinyalakan Jadi untuk pembelian terakhirnya kosong ya Nah jadi kalau kita pencet B itu gak bisa ya Beli RP 0 nih Masih 0 0 perak Dan kemudian kalau kita tekan A Maka dia akan muncul tentukan harga beli teman-teman ya Nah menentukan harga belinya dimana? Di keypad ini Misal kita tentukan 10 ribu rupiah Nah kemudian wah salah nih Kita bisa hapus Dengan menekan huruf C ya Disitu sudah ada tulisan C sama dengan hapus gitu ya Kemudian kalau kita tekan D untuk lanjut Maka dia gak bisa Dia akan kembali ke menu awal Karena kita belum menginputkan harga beli ya Sekarang kita coba 8 ribu Satu liter ya ini 8 ribu satu liter Kemudian ini dengan D Maka disini akan mengkalkulasi Bahwa 8 ribu per liter itu Seribu mili ya Disini sebenarnya ada speedflownya Ada isinya berapa Dan harga belinya tentunya Dan ini pompanya sudah jalan Sensornya sudah membaca Dan kalau sudah tepat Seribu mili Dia akan otomatis berhenti Dan kembali ke menu awal Disini ya Di isi ini Nah kayak gini Dia sudah kembali ke menu awal ya Dan Pembelian terakhirnya Dia tampil disitu 8 ribu teman-teman ya Kita coba lagi Kita nanti tekan B Oke Botolnya sudah ditaruh Kemudian kita coba tekan B ya B Nah ini ya Langsung dia disetting Seribu mili ya Beli 8 ribu Nah kita tungguin dulu Sampai full Nah ini udah full Nah saya kasih Nah saya coba kasih Tanda ya teman-teman Kasih tanda spidol Oh Orang mempanle Ganti Sebentar Oke kita pakai Spidol yang ini Kelihatan gak ya Sepertinya gak kelihatan Sebentar saya mainkan Kameranya dulu Sebentar teman-teman Jangan di skip Jangan di skip Nah ini ya Nah itu kelihatan ya Garisnya Tepat di Batas air ya Nah ini Nah ini nih garisnya nih Oke sekarang kita coba lagi Tapi kali ini kita cobanya setengah-setengah aja Apakah masih tetap sama Presisi ya Kalau setengah berarti 4 ribu ya teman-teman Kita tekan D Untuk lanjut Maka dia akan setting 500 mili otomatis Teman-teman Misal kita beli 9 ribu ya Settingnya tergantung Pembagiannya gitu ya Kita coba tungguin dulu Nah berhenti disini Kita kasih spidol 500 mili Kita tekan B Untuk Sekali lagi Supaya memastikan ya Nah ini setting langsung 500 mili ya Seperti tadi Pembelian terakhirnya Berapa Kita tungguin aja Kelihatan ya Garisnya Saya terangin dikit lagi Nah Tepat sekali ya teman-teman Disitu Di garisnya Oke mungkin itu aja dulu Di video kali ini Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis aja Di kolom komentar Like kalau kalian suka Dislike aja kalau gak suka Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Oke